Oke, jadi sekarang balik lagi ke youtube channel BMSM Kali ini gue mau ngebahas tentang soal kimia Yang ya cukup dikatakan soal yang basic ya Tapi soal ini tuh cukup sering muncul Di beberapa soal-soal Buat masuk ujian perguruan tinggi Baik itu mandiri ataupun SBMPTN Ya kan? Nah Nama materinya tuh SPU atau Sistem Periodik Unsur Nah, basicnya itu bakal gue ajarin sambil kita membahas soalnya Sebenernya basicnya tuh cukup gampang Yang penting kalian bisa memahami ya konsep-konsep dasarnya aja sih yang simple banget Oke Dari nomor 3 ini dulu deh Dari SNMPTN tahun 2009 wilayah 3 Dan 4 Itu berarti Indonesia bagian tengah agak ke timur ya Oke Atom unsur X Dengan masa atom relatif 31 Memiliki 16 neutron Dalam sistem periodik unsur X terletak Nah Yang perlu kalian tau itu adalah Basicnya itu adalah ini Kalau penulisan suatu unsur Itu X A Z A itu adalah Masa atom Masa atom Dan kalau Z itu Dia Nomor Atom Nah perbedaan masa atom dan nomor atom Nomor atom itu adalah Jumlah elektronnya Kalau masa atom itu Adalah Jumlah elektron Ditambah Jumlah neutron Oke Nah untuk mencari jumlah elektron Berarti Berarti Masa atom M atom Dikurang Sama jumlah neutron dong Sigma Wow sigma gue bagus banget ya Sigma neutron kan Itu adalah elektronnya Maka tinggal kita Lakukan aja nih Yaitu 31 dikurang 16 Hasilnya adalah 15 Elektron Nah Untuk mengetahui dia golongan berapa Dan nama golongannya apa Periode keberapa Tinggal kita lihat gini Oke Nih Tinggal kita lihat itu Bentar ya Gini Kita lihat Elektron valensinya Tadi gue nyari kalimat itu Tapi gue gak dapet Nah Ini kan 15 Kalau kita susun Dalam bentuk K L M N Maka 15 itu Adalah 2 8 Dan 5 Nah 5 ini menunjukkan dia Golongan berapa Golongan 5 Oke Dan dia Posisinya ada di Kulit M K itu kulit pertama L itu kulit kedua Dan M itu kulit ketiga Nah kulit ini Menandakan kalau dia itu Berada pada Periode keberapa Oke Nah Misalkan deh Kalau kalian Gak ngerti yang kayak gini Kalian bikin konfigurasi elektronnya Dalam bentuk SP 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 S 1 S2 2 S2 2 2P 6 3S2 Ini kita lihat dulu jumlahnya 2 4 6 10 12 Karena jumlah elektronnya 15 Maka P yang terakhir itu jumlahnya 3 Oke 3 ini yang di depan Melambangkan dia periode keberapa Periode keberapa Periode keberapa Lalu jumlah elektron ini Menunjukkan dia golongan berapa Dan SP ini SP yang ini Gue ganti warna deh Biar kalian kelihatan kali ya Nih Yang ini Menunjukkan Golongan Kelima 2 tambah 3 5 kan jumlahnya Dan SP ini SP Itu melambangkan dia Golongan A Kalau S doang Melambangkan dia Golongan A Sedangkan kalau SD Dan SF Itu dia Golongan Ini golongan B Atau transisi Ini kalau F itu Laktinida Aktinida Kalau gak salah Oke Nah Karena dia golongan 5 Dan periode 3 Kita harus tau nih Golongan 5 itu Apa namanya Nah Golongan 5 itu Adalah Nitrogen Dan jawabannya itu adalah E Cara taunya kayak gimana Kalian inget-inget aja deh Gini Oksigen Oksigen itu Punya nomor atom 8 Ya kan Berarti dia 2 6 Berarti 6 itu Menunjukkan dia Golongan keberapa kan Golongan ke 6 Nah Golongan 6 itu Dinamakan golongan Oksigen Kalau nitrogen Dia kan nomor atomnya 7 Maka Golongan 5 Dari Asalnya itu Dari elektron valensinya Si Nitrogen itu 2 5 5 itu melambangkan Golongannya Berarti golongan 5 Dinamakan golongan nitrogen Oke Itu sih trik gue Itu sih trik gue Kalau buat ngafalin Mungkin kalau kalian ada trik lain Buat ngafalin Nama-nama Golongan Kalian bisa langsung aja Comment di kolom komen Oke Biar yang lain juga bisa ngeliat Lalu unsur M Yang terletak pada Periode ke 4 Ini lanjut ya Karena nomor 3 itu Jawabannya E Lalu lanjut lagi nih Nomor 4 Eh no Sorry Nomor 5 Unsur M Terletak Pada periode ke 4 Dan golongan 6 Berarti kalau kita tulis Atau 6B Kalau kita tulis berarti Kayak gini ya 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D 3D Oh iya Kita liat disini Dia ngasih tau Kalau dia golongan 6 Ya kan 6B Nah Khusus untuk golongan B Itu Kalau dia Jumlah elektron yang disininya itu 3 Sebentar Gue coba inget-inget dulu Jujur gue udah agak lupa ya Sama materi ini Karena Udah cukup Jarang gue pelajarin lagi Kalau golongan B Misalkan 4S2 3D1 Itu dihitungnya jadi 3B Oke Nah Karena disini dibilang dia 6B Maka Jumlah elektron disini Itu Hasilnya jumlahnya 6 Maka di D ini Itu Jumlahnya adalah 4 Oke Nih Kalau kalian masih kurang ngerti Gue ulangin deh D D itu perhitungannya Misalkan kayak gini Seperti yang gue tadi udah bilang disini kan Di awal Itu SD itu adalah golongan B Nah S sendiri itu punya Bisa menampung jumlah elektron Sebanyak 2 elektron Nah D itu Eh Sorry Golongan B itu dimulai dari Pertama adalah 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 3 kali Baru nanti mulai 1B Sampai 2B Oke Kayak gitu Karena disini dibilang golongan 6B Maka Jumlah elektron Disini terluar Yaitu SD Itu jumlahnya adalah 6 Karena S itu jumlahnya udah 2 Maka di D itu cuman perlu 4 lagi Oke Maka jadinya 3D 4 Gitu Nah Kita lihat nih jumlah elektronnya berapa nih 2 2 4 6 10 12 18 20 24 Oke Jumlah elektron sama dengan 24 Terus dibilang disini kalau Membentuk ion stabil M6 plus Ini M ya Maka M6 plus Plus 6 Itu dia punya Jumlah elektron Itu 18 Ya kan Karena dia disini dikurangin sama 18 elektron Eh sorry Dikurangin sorry Dikurangin 6 elektron Karena dia ngelepas 6 elektron nih Plus 6 Oke Dia ngelepas 6 elektron Maka Dia punya elektron sekarang Itu 18 Elektron Saat ini Maka Ion ini isoelektronik Atau berjumlah elektron yang sama Dengan unsur C Yaitu 18 AR 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 18 Gitu Kalau kalian masih bingung Kalian bisa langsung Tanya aja kok di kolom komen Atau bisa langsung Ngechat di OALINE kita Oke Lalu lanjut lagi nih Buat nomor 6 Simak UI Tahun 2010 Konfigurasi elektron Manakah yang mewakili Unsur transisi Dalam keadaan dasar Nah Seperti yang tadi gue bilang Kalau unsur transisi itu Dimulai Dari golongan B Oke Nah Golongan B sendiri itu Adalah SD kan dimulainya Maka Yang di luar SD Itu kita langsung eliminasi Nomor A Salah Karena disini adalah 4S Dan 4P Paling luar Maka ini bukan jawabannya Ini bukan Lalu Yang ini B Bisa lah ya Nomor C Udah salah D juga udah pasti salah Karena dia 3SP Ini 3S Eh ini 4S1 4S berarti ini udah pasti A Ini juga A Ini juga A Tinggal B sama E Oke Nah Kita tinggal lihat nih Bentuk Ruang dalam Kulit D ini D itu bisa menampung jumlah elektron Sampai 10 Oke Nih Kalau S itu cuma bisa menampung 2 elektron 2 elektron 2 elektron Lalu P bisa menampung 6 elektron D bisa menampung 10 elektron Dan F Dan F itu bisa menampung 14 elektron Oke Nah Kalau kita bikin kotaknya Nanti S itu cuma punya 1 kotak Kayak gini Buat menampung 2 elektron Seperti ini Kalau P Dia punya Iya 3 kotak Kayak gini Dimana masing-masing nanti bisa menampung 6 elektron Eh Masing-masing kotak bisa menampung 2 elektron Nah kenapa ini gue menulisnya terbalik Terbalik ini menandakan arah perputarannya Nanti Nanti kita bakal pelajarin lebih lanjut Kalau kita masuk ke Yang materi awal itu tuh Ya bener-bener dasarnya Oke Struktur atom Nanti dari konfigurasi elektron Partikel dasar atom Bilangan kuantum Dan lain-lainnya Oke Nanti kita pelajarin Bener-bener dalam disana Nah Disini kita lihat Kalau disini kita ada 4S2 Dan 3D4 Kita gambarin dulu kotaknya Ini Kotak 4S2 Lalu 3D4 Karena dia bisa menampung 10 Berarti kotaknya ada 5 ya 1 2 3 4 1 lagi 5 Oke Like this Kalau kita masukin Jumlah elektronnya Nanti dia bakal kayak gini Nah Dia kan masih punya bolong 1 ini kan Karena dia bolong 1 Maka bisa kita ambil kesimpulan Kalau Unsur ini Belum Stabil Kenapa? Karena dia masih punya 0-1 Di salah satu kotaknya Maka harus terjadi Perpindahan Atau gue lupa namanya Apa ya Ya pokoknya itulah Nanti elektronnya itu Bakal berpindah Dari yang 4S2 ini Bakal berpindah Buat mengisi Kotak yang 3D ini Biar dua-duanya stabil Kondisi untuk Mengatakan Unsur itu stabil atau enggak Adalah Ketika Si kotaknya ini Terisi setengah Ataupun Terisi full Nah Kalau yang 3D ini Dia kan masih kurang 1 kan 1 elektron Buat jadi setengah Sedangkan kalau 4S2 ini Udah penuh Kalau dia kehilangan 1 Tuh dia juga masih stabil kan Karena dia Syaratnya Setengah Ataupun Ataupun full Kalau dia ngasih 1 Dia cuma jadi setengah Dan yang 3D ini Juga jadi setengah Oke Maka bisa kita ambil Kesimpulan Kalau ini Ini enggak dalam Kondisi Stabil Yang B ini Enggak dalam kondisi Stabil Yang dalam kondisi Stabil itu Adalah E Lebih stabil Dibanding Dibanding yang B Oke So Jawaban yang paling memungkinkan Itu adalah E Gitu deh Guys Oke Lalu lanjut lagi Buat nomor 17 Di antara Unsur Unsur 4P Blah Blah Nah Kalau yang ini Enggak perlu ribet-ribet Banget kali ya Cukup kita lihat aja Dari Elektron valensinya Kalau P itu 2 Ini P Lalu kita ke key Kalau key itu 28 28 28 28 28 28 28 Nah Kalian terserah ya Kalian mau pake yang KLMN Kulit Konfigurasi KLMN Ataupun konfigurasi Aufbau Yang pake SP SP ini nih Kalau gue sih Dalam kondisi tertentu Gue bisa pake Yang KLMN Ataupun Aufbau Tergantung Kebutuhannya Kalau yang ini Lebih enak Kalau kita pake KLMN aja Biar lebih cepat Karena Ya Biar lebih cepat aja Dan Kalau kalian harus Merhatiin Itu Kulit K Yang udah gue jelasin Tadi diatas K ini cuman mampu Menampung 2 elektron L itu cuman mampu Menampung 8 M itu mampu Menampung 8 Sampai 18 Jadi misalkan Kalau dia gak Mampu Menampung 8 Misalkan kayak gini deh Kayak unsur yang ini Ya kan Yang kini 2 8 Harusnya kan 9 kan Tapi 9 itu Lebih dari 8 Tapi jauh banget Dari 18 Gak nyampe 18 kan Maka kita pecah lagi Jadi 8 sama 1 Gitu deh Oke Lalu yang Yang R 28 3 Terus yang S Itu 28 18 Ini udah 28 3 Nah kita udah bisa liat nih Kalau R sama S itu Punya Elektron valensi sama Yaitu 3 Ya kan Lalu Tapi kita jangan langsung ambil kesimpulan kayak gitu Oke Kita tes yang lainnya T Sama dengan 2 8 5 Lalu U Itu 2 8 18 6 2 8 10 28 Tambah 6 34 Berarti benar Lalu V 2 8 18 18 10 28 Sorry 10 36 46 Berarti 7 Dan kalau kita liat dari yang lain itu Yang punya elektron valensi yang sama itu Cuman R sama S Maka langsung jawabannya itu adalah D Oke Lanjut lagi Nomor 14 Wow Gue pikir ini bakal jadi video yang cukup cepat Karena materinya gak gitu sulit kali ya Tapi ternyata gue emang harus menjelaskan dari awal Biar kalian bisa paham juga Nah Tadi kan soal si maku ini Ada juga yang mirip Yaitu UMB Tahun 2011 Ujian masuk bersama kali ya Lihat kan Kalau simak UI Dan UMB itu punya Soalnya sama Mirip lah Tapi cuman Dikeluarkan di tahun yang berbeda Lanjut lagi Langsung ke soalnya Diantara unsur-unsur Sama juga Kayak yang tadi gue bilang Tinggal kita bikin aja 2 Yang A deh Gue ganti warna dulu kali ya A sama dengan 22 Terus Yang B Wow warnanya sama lagi B Itu 282 Yang C 288 Lalu yang D 286 Yang sama itu adalah A dan B Maka jawabannya itu AB Pada golongan yang sama Oke Terus Lanjut lagi ke nomor 15 Konfigurasi Elektron dari 4 atom berikut Yang memiliki sifat kimia yang sama Maksudnya Sifat kimia yang mirip Atau sama itu Bisa kita lihat dari Elektron valensinya Kenapa? Karena elektron valensi itu Melambangkan Dia posisinya ada di golongan berapa Dan periode keberapa kan Kalau periode itu Dilihat dari dia posisi kulit keberapa Ini kan 4 nih 4P Di posisi kulitnya 4 Berarti dia ada di periode 4 Tapi yang dimaksudkan dengan sifat kimia yang mirip Atau sama Itu adalah Unsur yang ada Di golongan yang sama Oke Gue ulangi lagi Kalau Sifat kimia yang mirip itu adalah Unsur yang berada pada golongan yang sama Maka tinggal kita lihat Elektron valensinya Oke Nah disini kita lihat aja nih Kalau Nomor 1 ini 1S2 2S2 2P6 Maka Ya ini adalah elektron valensi terluarnya nih Yaitu 8 Ya kan Ya kan Nah Kalau yang nomor 2 ini Dia 2S2 3D8 3D10 3D10 Sama 4P2 Dia punya posisi 4S2 Dan 4P2 Maka jumlah elektron valensinya itu adalah 4 Kalau yang nomor 3 Itu dia sama Kayak yang pertama Yaitu 4S2 4P6 Maka jumlah elektron valensinya itu 8 Sedangkan kalau yang bawah ini Elektron valensinya cuma 2 guys Maka dia gak ada temennya nih So Jawaban yang sama itu Adalah Antara 1 dan 3 Mereka punya kemiripan yang sama Karena mereka sama-sama ada di golongan 8 Gitu deh Oke Mantap Mantap guys So Sekian buat video kali ini Makasih karena kalian udah meluangkan waktu buat nonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan Bisa membantu kalian buat mempercepkan diri dalam SBMPTN UN ataupun USBN nantinya Oke Jangan lupa buat like and share ke temen-temen kalian Biar ilmu ini terus mengalir Karena berbagi ilmu itu baik Oke Jangan lupa juga buat check out Youtube channel kita Eh sorry Maksudnya website kita BMSM Dot web dot id Dan juga check out aja Instagram kita Yang nanti ada di Description Oke Sekian dari gue Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya